Dari Kapling Auri, Jalan Kemang, Sari 4, Jati Makmur, Pondegede, Bekasi, AM774 Kilohertz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, Hasanah, Hadis-Hadis, Tuntunan Kebenaran Itu adalah sebabkan oleh berpalingnya kita dari Allah Kesusahan ini bentuknya sengsara atau miskin Tapi kehidupan yang sempit dadanya bagi terhimpit, bagi orang yang menaiki ke langit, makin tinggi, makin sesak Yang dirangkum dalam acara Mutiara Iman Simak acaranya setiap hari dari jam 8.30 sampai selesai di AM774 Kilohertz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran Menambah keimanan kita kepada Allah SWT Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman AM774 Kilohertz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Sahabat Ismail Radio, AM774 Kilohertz Bahagia bersama Al-Quran Alhamdulillah, di pagi hari ini Kembali kami menemani aktivitas Anda dalam program acara Mutiara Iman Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal-Hikam Dan untuk sesi pertanyaan Nanti kita buka di akhir acara Di nomor 021-849-943-43 Atau 021-8497-0055 Dan juga bisa telepon di nomor handphone kami beserta SMS atau Whatsapp di 0852-62774-774 Marilah sahabat Ismail Radio kita mulai kajian pada pagi hari ini Dan kepada Al-Ustaz Faliata Fadhal Masyukur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bilhuda walihil haqq Diyazuhirahu ala dini kullihi Walau karihal musyrikun Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayibah wa amalan mutakabalah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita Dalam kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam Yang berkaitan dengan hadith-hadith Atau penjelasan hadith-hadith Arba'in an-Nawawiyyah Yang mana hadith-hadith Arba'un an-Nawawiyyah Itu sangat vital dan sangat penting untuk kita pelajari Disebabkan cakupannya yang sangat banyak Terlebih Di antaranya Hadith kedua yang akan kita bahas mulai dari pertemuan kali ini Hingga beberapa pertemuan mendatang Sebuah hadith riwayat Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Berkaitan dengan Islam Iman, Ihsan, dan tanda-tanda Dekatnya hari kiamat Anu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-naman yang mulia Al-alim al-qadir Agar bisa menjadikan Agar menjadikan kajian-kajian kita ini Diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya hanya Allah lah Yang memiliki daya dan kekuatan Yang mana kita ini Segala kekuatan dan daya kita Itu semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca langsung ke hadithnya Dari Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Beliau berkata Jadi hadith ini Cerita dari beliau Dan cukup panjang Kata Sayyiduna Umar bin al-Khattab Bainama nahnu julusun Enda Rasulillahi s.a.w. dhata yaumin Bainama nahnu julus Yaitu Suatu ketika Ketika kami sedang duduk-duduk Bersama Rasulullah s.a.w. dhata yaumin Di suatu hari Dari kalimat ini saja Ada faedah tarbawiyah Dan faedah Ijtima'iyah Yang penting untuk kita pelajari Tadaburi dan tentu untuk kita amalkan Tarbawiyah atau tarbiyahnya Rasulullah s.a.w. Kepada sahabatnya adalah Dengan Cara mendekati Pendekatan Duduk bersama Ya self approaching Jadi Barang-barang duduk Rasulullah s.a.w. sebagai presiden disitu Sebagai pemimpin Namun beliau s.a.w. Tetap tidak sungkan Atau Tidak Meremehkan perkara duduk bareng dengan para sahabatnya Dan juga kita Kita tahu bahwasannya Mereka adalah murid-murid beliau S.a.w. Tetapi apakah kita pernah mengenal istilah murid-murid Rasulullah Tidak Melainkan kita mengenal sahabat Rasulullah s.a.w. Ini menunjukkan bahwasannya Kedekatan antara guru dan murid Yaitu Rasulullah s.a.w. Dengan para sahabatnya Itu kedekatan tidak sebatas Guru dan murid Melainkan Seorang teman dengan teman lainnya Sahabat dengan sahabat lainnya Yang tentu tetap Para sahabat ini Menghormati benar-benar Rasul kita Muhammad s.a.w. Ini faedah terbawih yang penting Dan juga Faedah tentang ijtima'iyah Tentang sosial Bahwasannya seorang mu'alim Seorang murabi Seorang yang menancapkan kakinya dalam medan dakwah Maka dia harus melazimkan dirinya Terjun ke orang-orang Walau memang pahit Walau memang sulit Dan semampunya Bukan berarti harus ke semua lapisan masyarakat Melainkan semampunya mungkin lingkungan sekitarnya Dalam sunan At-Tirmidhi Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dengan sanatnya Dari Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda yang maknanya Seorang mu'min Yang bergaul dengan manusia Berbaur dengan manusia Dan dia sabar atas Keburukan manusia Itu lebih baik daripada Seorang mu'min Atau seorang muslim Yang tidak mau bergaul dengan manusia Dan dia tidak sabaran dengan lidah-lidah manusia Terlebih seorang da'i Ketika kita mendapatkan kenyataan bahwasannya Rasulullah s.a.w. Sering duduk bareng dengan para sahabatnya Maka kita harus sadar bahwasannya Kita tidak hidup sendiri Sekalipun mungkin kita adalah seorang da'i Mungkin kita menjaga image misalnya Karena seorang ustazh, seorang da'i, seorang mu'allim, seorang guru Tetapi tetaplah Kita merangkul kaum muslimin Dan tidak gengsian Untuk bercengkrama Bersama dengan orang-orang sekitar Kita lanjutkan Jadi tadi Rasulullah s.a.w. duduk bersama Rasulullah s.a.w. duduk bersama para sahabatnya Di suatu hari Ith tala'a alayna rajulun syadidu bayadithiyab Ith Tiba-tiba Tala'a alayna Muncul di hadapan kami Tala'a itu muncul Terbit Seperti Tulu'ul Fajr munculnya Fajr Tulu'ul Syams munculnya Matahari Tiba-tiba Tala'a alayna rajulun Syadidu bayadithiyab Orang tersebut Ya seorang pria Disebut rajul Berarti dia sudah balik Ya Sudah balik Sudah dewasa Penampakannya seperti itu Syadidu bayadithiyab Memakai baju putih Dan sangat putih Sangat putih bajunya Yang mana baju putih tersebut Karena sangat putihnya Tidak terlihat bekas terkena Dengan debu-debu Atau pasir-pasir Padang pasir Seperti orang baru Mencuci bajunya gitu Dan belum terkena pasir Bajunya itu Syadidu sawadishar Dan memiliki rambut hitam Yang sangat hitam Ya Tidak Seperti tidak ada debu-debu Atau pasir yang menempel Di rambut hitamnya La yura alaihi atharu safari Wa la na'arifuhu Bajunya Bajunya Banyak debu Banyak debu Dan juga Tanah atau Atau pasir Juga rambutnya Bajunya akan agak kusut Karena kering Dan seterusnya Terkena pasir juga Tapi ini tidak Tidak terlihat Bekas-bekas dari safar Wa la ya'arifuhu minna ahad Kita sama sekali tidak ada yang tahu Siapa beliau ini Ya Kita ini Kalau muslimin sekarang Tahu bahwasanya Di zaman dahulu Manusia tidak sebanyak sekarang Ibarat kalau misalnya Sahabat Ismail Radio sekalian Ada orang yang aslinya Dulu di desa Misalnya Pasti tahu Bahwasanya Orang-orang desa itu Saking sedikitnya orang Ya Itu tahu Tetangga semuanya Dalam satu RT Dalam satu kelurahan Bahkan kadang Bahkan tahu Bapaknya siapa aja mereka ini Keturunan siapa tahu Ya Itu seperti di Masa-masa Periode Mecca Atau Madinah dahulu Penduduknya Tidak sebanyak sekarang Ya kan Jauh sekarang Jauh lebih banyak Dan dulu Pendatang itu juga Tidak sebanyak sekarang Tidak banyak Jadi kami tidak mengenal Berarti ini pasti orang jauh Tetapi anehnya Kami tidak mengenal Dan pasti ini orang jauh Dari safar Tapi kok Tidak kelihatan Seperti bekas Bekas Bepergian jauh Safar dari luar negeri Sementara pada saat itu Belum ada Pesawat Belum ada Komet Meteor Dan seterusnya Belum ada Bis Dan seterusnya Hatta jelas Sampai kemudian Orang asing tersebut Duduk Kepada Nabi Di hadapan Nabi Kemudian menyandarkan Lututnya ke lututnya Rasul Sampai 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 Kemudian Pria asing tersebut Meletakkan kedua tangannya Di atas kedua pahak Rasulullah Sampai Berhadapan Dan sangat dekat Tapi ini menunjukkan Kelembutan Menunjukkan Kelembutan Bertanyalah Pria asing tersebut Bayangkan Yom Muhammad Beritahu saya Tentang Islam Para sahabat Mulai terheran Ini orang Baru datang Tapi kok Langsung tahu Nama Nabi kita Muhammad S.A.W. Dan langsung Meminta Atau merequest Jawaban Akhbirni Anil Islam Kabar saya Kasih tahu saya Tentang Islam Wahai Muhammad Fakala Rasulullah S.A.W. Maka beliau bersabda Al-Islamu Antashahadaan La Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Wa Anna Muhammad Rasulullah Wa Tuqima Salah Wa Tuqtiyaz Zakah Wa Tasuma Ramadhan Wa Tahujjal Bayta Manistatua Ilai Inistatua Ilaihi Sabila Islam itu adalah Engkau Bersyahadat La Ilaha Dan Engkau Bersyahadat Muhammad Rasulullah Dua kalimat Sahadat Itu pertama Itu Islam Rukun Islam Yang pertama Wa Tuqima Salah Dan Engkau Mendirikan Salat Wa Tuqtiyaz Zakah Engkau Menanaikan Zakat Wa Tasuma Ramadhan Engkau Berpuasa Ramadhan Wa Tahujjal Bayta Insya Allah Kebaytullah Selagi Selagi Kamu Saling 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 Namanya Saling Memperhatikan Memperhatikan Dengan Saksama Tapi Memperhatikan Itu Seperti Waspada Apa ya Ada Perasaan Gimana Bukan Memperhatikan Karena Apa-apa Ajib Orang ini Aneh Ghorib Nah Fa'ajib Nelahu Yasa'aluhu Yusadikuh Kami merasa Heran Dia ini bertanya Tapi Dia pun Mengatakan Kamu benar Gimana sih Ibarat Kalau misalnya Sahabat Ismail Radio Adalah guru Misalnya Anda adalah guru Ditanya oleh Seorang murid Pak 20 Kali 10 Berapa Pak Anda menjawab 200 200 Murid itu berkata Bapak Benar Lah ini kan Akan ada di hati Ini kok Kayak kurang adab Ini Begitu juga Dengan para sahabat Berfikir seperti itu Mungkin Ini kok Kayak gini ya Dia nanya Pas dijawab Dia bilang Ente benar Lah Kok gitu Ngapain nanya Kalau udah tahu Itu benar Nah Tapi kemudian Suasana ini Masih Tegang Gitu Nggak lihat Orang asing Para sahabat Masih memperhatikan Kata orang itu Kabarkan saya dong Tentang iman Rasulullah Menjawab Dengan jawaban Simple Rukun iman Adalah Iman itu adalah Engkau beriman Kepada Allah Ya Kemudian beriman Kepada Malaikat-malaikatnya Beriman Kepada kitab-kitabnya Beriman kepada Para rasulnya Beriman kepada Hari akhir Dan beriman kepada Takdir Allah Ta'ala Baik atau Buruknya Semua dari Enam Pilar Rukun iman ini Semua Berikatan Dengan Al-iman Bil-ghaib Mengimani Hal yang Ghaib Karena kita Tidak pertama Meriman kepada Allah Kita tidak Mampu melihat Allah Subhanahu Ta'ala Dan memang Allah Tidak Tidak Memperlihatkan Dirinya Untuk kehidupan Di dunia Adapun Di akhirat Allah Ta'ala Memperlihatkan Wajahnya Untuk orang-orang Beriman Dan semoga Kita adalah Orang-orang Yang berbahagia Ketika itu Beriman kepada Allah Adalah Asas Beriman Asas Iman Kepada Hal yang Ghaib Beriman Kepada Malaikat Juga Iman Kepada Hal yang Ghaib Karena kita Tidak Mampu Pada Asalan Melihat Malaikat Adapun Kalau misalnya Terlihat Malaikat Dengan Wujud Selain Malaikat Seperti Wujud Manusia Itu Mungkin Ya Tapi Bukan Wujud Aslinya Kemudian Yang ketiga Iman Kepada Kitab-kitab Yaitu Seperti Kitab-kitab Ya Kita Tentu Masuk Dalamnya Kitab Al-Quran Dan Sebelum Al-Quran Dari Kitab-kitab Allah Dan Kita Tidak Tahu Tepatnya Kitab Allah Yang Masih Asli Benar Seperti Apa Ya Kemudian Setelah Beriman kepada Kita Beriman kepada Rasul Dan Kita Tidak Pernah Melihat Nabi Kita Muhammad S.A.W. Kecuali Mungkin Beberapa Sahabat Kalau ada Yang Pernah Memimpikan Rasulullah S.A.W. Atau Orang-orang Lain Tapi Itu Memperlukan Pengetahuan Tentang Ciri Khas Fisik Rasulullah Dan Itu Perlu Ilmu Jadi Tidak Sembarangan Orang Awam Bisa Mengklaim Dirinya Melihat Rasulullah S.A.W. Padahal Dia Tidak Pernah Tidak Pernah Mempelajari Sirah Tidak Pernah Mempelajari Hadith Hadith Yang Menerangkan Tentang Bentuk Fisik Beliau Bagaimana Kalau Misalnya Dia Hanya Mengakui Saya Melihat Rasulullah Karena Apa Dalam Mimpi Saya Ada Orang Bilang Saya Adalah Muhammad Rasulullah Coba Tanya Fisik Seperti Apa Rasulullah Pas Diat Saya Rasulullah Rasulullah Gemuk Sekali Tubuhnya Ini Berarti Salah Rasulullah Tidak Gemuk Dia Gekar Kita Juga Tidak Tahu Nabi Isa Seperti Apa Dan Para Nabi Lainnya Oleh Karena Itu Para Ulama Melarang Kita Menggambar Karikatur Nabi Atau Membuat Film Yang Ditampakkan Disitu Nabi Seperti Apa Mukanya Tidak Boleh Karena Kita Dilarang Untung Tentang Tentang Fisik Para Rasul Yang Sampai Kita Seperti Mengabarkan Begini Fisiknya Tapi Ternyata Tidak Atau Menyerupakan Fisiknya Para Nabi Seperti Ini Jangan Bertasyabuh Kepada Orang-orang Nasrani Orang-orang Nasrani Ini Mereka Menyerupakan Fisiknya Isa Al-Isa Seperti Ini Bukan Dan Jangan Bertasyabuh Kepada Orang-orang Yang Bertasyabuh Kepada Nasrani Mereka Menciri Fisikkan Seperti Apa Nabi Muhammad Seperti Apa Sayyidina Ali Dan Seterusnya Alikul Janganlah Kita Bertasyabuh Kepada Minimal Kepada Orang Fasik Pun Jangan Kemudian Beriman Kepada Hari Akhir Yang Mana Kita Tidak Tahu Kapan Terjadinya Kita Hanya Diberitakan Oleh Allah Dan Rasulnya Tentang Ciri-ciri Dekatnya Hari Kiamat Dan Apa Yang Akan Terjadi Ketika Hari Kiamat Itu Itu Pun Dari Yang Allah Ta'ala Beritakan Pada Kita Belum Semuanya Mencakup Apa Yang Terjadi Karena Globalnya Saja Tentu Yang Terjadi Nanti Jauh Lebih Dahsyat Kemudian Beriman Kepada Takdir Allah Baik Atau Buruknya Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Menuliskannya Memprediksikannya Tidak Bisa Dilarang Bagi kita Untuk Menyatakan Akan Terjadi Begini Atau Akan Terjadi Begitu Tanpa Menyebutkan Insya Allah Bahkan Memang Dilarang Bagi kita Untuk Memprediksikan Sesuatu Dan Tidak Menyadarkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memastikan Menjazamkan Sesuatu Ini Pasti Akan Terjadi Itu Tidak Boleh Kemudian Kita Pernah Mendengar Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Yang suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Bercerita Ada Dua Saudara Dua Orang Bersaudara Atau Ada Dua Orang Satunya Dia Ahli Masyiat Satunya Dia Rajini Ibadah Yang Rajini Ibadah Ini Sering Menasihati Ahli Masyiat Ini Sering 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 Sampai Suatu Ketika Bosan Dia Menasihati Akhirnya Berkata Kamu Tidak Akan Diampuni Allah Orang Kayak Kamu Itu Dinasihati Tidak Mempan Tidak Bakal Diampuni Sama Allah Kemudian Pada Hari Akhir Nanti Justru Berbalik Allah Ta'ala Akan Berkata Kepada Mereka Siapa Yang Waktu Itu Bilang Kamu Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Maka Terlihat Orang Alim Tersebut Yang Banyak Beribadah Kemudian Allah Katakan Kepadanya Sesungguhnya Aku Telah Mengampuni Dia Dan Karena Kamu Bilang Kayak Gitu Waktu Di Dunia Maka Amanamu Bisa Batal Batal Dan Juga Kamu Masuk Neraka Itu Gara Gara Mengucapkan Lisan Yang Mendahurui Takdir Allah Seolah Kita Tahu Dan Kita Tidak Boleh Mengatakan Kepada Siapapun Dari Muslim Kamu Tidak Bakal Diampuni Oleh Allah Bahkan Kita Tidak Boleh Mengatakan Kepada Orang Kafir Kamu Akan Mati Masuk Neraka Nanti Kita Tidak Tahu Mungkin Saja Sebelum Dia Mati Dia Masuk Islam Kecuali Kalau Dia Sudah Mati Kalau Dia Sudah Mati Dan Dia Mati Atas Kekufuran Kita Yakin Itu Karena Tidak Ada Pengacaman Syahadat Mati Kekufuran Itu pun Masih Diperselisikan Ulama Apakah Masih Boleh Apakah Sudah Boleh Kita Bilang Dia Di Neraka Atau Kita Tetap Lawakuf Diam Alakulihal Sebagai Hati-hati Jangan Menghakimi Siapapun Sekarang Dia Sedang Dia Diazab Di Kuburnya Dia Pasti Alid Nar Udah Itu Udah Diserahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali Ya memang Sudah ada Dalilnya Seperti Fir'aun Haman Dan seterusnya Ya Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Tidak ada Yang Mampu Menakarnya Tidak ada Yang Mampu Meradisikannya Hanya Allah Ta'ala Yang Mengetahuinya Bahkan Kalau Tadi Malam Saya Setelah Solat Isha Seorang Bapak Ini Ada Seorang Bapak Salah Satu Jemaah Masjid Musola Jemaah Solat Juga Beliau Menjaga Perumahan Kediaman Sekitar Kita Banyak Biasanya Kita Tahu Kemarin Ini Hujan Deras Sampai Malam Atau Menjelang Malam Sore Sampai Menjelang Malam Deras Sekali Sehingga Area Area Dekat Musola Itu Pada Banjir Dan Ketika Banjir Selalu Bapak Ini Orang Yang Paling Pertama Yang Mungkin Senang Hatinya Karena Dia Hobinya Memang Mancing Menjala Ikan Karena Memang Diselokan Dan Banjir Itu Biasanya Akan Ada Ikan Setelah Suat Aisyah Saya Lihat Beliau Dan Berapa Kawannya Atau Anaknya Sedang Menjala Ikan Dan Tidak Dapat Karena Banyak Sampah Kemudian Saya pun Pulang Anak Pun Pulang Jadi Ketika Itu Senang Senangan Enak Ternyata Pada Pagi Hari Tadi Anda Mendapatkan Khabar Bahwa saya Beliau Meninggal Rahimallah Meninggalnya Kenapa Meninggalnya Sesuatu Peristiwa Yang Kita Sendiri Tidak Pernah Menyangka Beliau Meninggal Pada Malam Tadi Dan Seterusnya Meninggalnya Karena Beliau Menceplungkan Diri Di Parit 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 Air Banjir Yang Mungkin Sedadak Beliau Dan Sepertinya Allah Beliau Tidak Bisa Naik Sehingga Beliau Kaku Di Dalam Air Dan Orang Tua Udah 50 tahunan Lebih Akhirnya Meninggal Di Air Itu Dan Disaksikan Oleh Beberapa Orang Orang Kemudian Diangkat Dan Sudah Sudah Wafat Rahimallah Kita Tidak Tau Sama Sekali Tidak Pernah Ada Fikiran Sama Sekali Beliau Meninggal Dengan Cara Seperti Itu Takdir Allah Yang Kita Imani Tadi Tentang Takdir Engkau Beriman Kepada Kodar Baik Atau Buruknya Kemudian Berkata Lagi Orang Asing Itu Engkau Benar Wahi Muhammad Kemudian Bertanya Lagi Beritahu Saya Tentang Ihsan Apa Itu Ihsan Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Enkau Menyembah Allah Seolah-olah Engkau Engkau Melihatnya Seolah-olah Engkau Melihatnya Apakah Dengan Kalimat Ini Kita Diperbolehkan Untuk Membayangkan Zat Allah Tidak Boleh Jadi Jangan salah Faham Anta Abud Allah Kamu Menyembah Allah Ya Kamu Menyembah Allah Seolah-olah Kamu Melihatnya Ini Bukan Berarti Ketika Kita Selat Kita Merem Kemudian Kita Membayangkan Allah S.W.T Secara Zat Di depan Kita Dan Kita Bayangkan Dengan Bentuk Dan Rupa Ini Tidak Boleh Ini Yang disebut Tajisim Ini Yang disebut Tajisim Tajisim Itu Membentuk Membayangkan Bentuk Allah S.W.T Ini Tidak Boleh Ya Maka Kita Serahkan Perkara Bagaimana Itu Kepada Allah Dan Tidak Usah Dibahas Di Dalam Benak Kita Maksudnya Apa Berarti Disini Entah Abu Allah Karena Katalah Yaitu Begini Ketika Kita Melihat Misalnya Ketika Kita Melihat Ada Guru Yang Mengawasi Kita Maka Kita Akan Berbuat Disiplin Maka Bersikaplah Seolah-olah Kita Ketika Mau Disiplin Seolah-olah Ada Guru Mengawasi Kita Itu Manusiawi Tapi Disini Berkaitan Dengan Rubbi Allah S.W.T Ketika Kita Menjalani Kehidupan Bersikaplah Seolah-olah Kita Melihat Allah S.W.T Sedang Mengawasi Kita Maksudnya Kita Selalu Menyadari Bahwasannya Allah S.W.T Melihat Kita Makanya Di kalimat Setelahnya Kalau Misalnya Kamu Tidak Bisa Memang Tidak Bisa Melihat Allah Sesungguhnya Allah Melihat Untuk Sesi Kali Ini Kita Coba Baik Jazakallah Kepada Al-Istaz Hassan Yang Sudah Berikan Maternya Di Sesi Pertama Ini Insya Kita Akan Melanjutkan Kembali Di Sesi Kedua Setelah Kita Jidah Terlebih Dahulu Dari Tilawah Al-Quran Anda Masih Bersama Kami AM774 Kilohertz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran Bahagia Bersama Al-Quran Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Hadirkan Untuk Anda Mutiara Iman AM774 Kilohertz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran Bismillah Rahman Rahim Sahabat Ismail Radio AM774 Kilohertz Bahagia Bersama Al-Quran Alhamdulillah Kita Melanjutkan Kembali Di Sesi Kedua Dalam Pembahasan Hadith Kedua Dari Kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum Wal-Hikam Yang Disampaikan Oleh Al-Ustaz Hassan Al-Ja'izi Dan Untuk Bagi Anda Para Sahabat Ismail Radio Yang Ingin Bertanya Dari Pembahasan Ini Kami Persilakan Nanti Di Sesi Tanya Jawab Dengan Menghubungi Di Nomor 021 8 4 9 9 43 43 Atau 021 8 4 9 7 0 0 55 Ataupun Di Nomor Handphone Beserta SMS Atau Whatsapp Di 08 52 62 774 774 Sekali Lagi Di 08 52 62 774 774 Backstate Bisa Kita Lanjutkan Kembali Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Lagi Pembahasan Hadith Kedua Dari Arba'in An-Nawiyah Kali Ini Kita Membahas Perkataan Dari Orang Asing Tersebut Maka Beritahu Saya Tentang As-Saa'ah Tentang Hari Kiamat Rasulullah S.W. Memahami Pertanyaan Ini Dengan Maksud Kapankah As-Saa'ah itu Terjadi Maka beliau pun Menjawab Malmas'ul Anha Bi'a'adama Minas'ail Orang yang ditanya Ini Tentang Kapan Hari kiamat itu Itu tidak Lebih tahu Daripada Pernanya Yaitu Ane Tidak Lebih tahu Daripada Antum Adik Adik Kita Ini Sama-sama Tidak Tau Nah Yaudah Kalau Gitu Ditanya Lagi Orang Asing Itu Kalau Gitu Beritahu Saya Tentang Tanda-tanda Hari Kiamat Tanda-tanda Hari Kiamat Maka Rasulullah S.W. Menyebutkan Dua Tanda Sebenarnya Tanda-tanda Kiamat Banyak Maksudnya Kiamat Kubro Tanda-tanda Kiamat Kubro Banyak Cuma Disini Rasulullah Menyebutkan Hanya Dua Yaitu Seorang Amah Amah itu Budak Perempuan Itu Seorang Amah Melahirkan Tuannya Anas Akan Membacakan Terjemahan Dari Penjelasan Mukhtasur Jamil Ulum Al-Hikam Yani Tuannya Dan Orang Yang Memiliki Dirinya Ini Tafsirannya Begini Ketika Seorang Pemilik Budak Perempuan Dia Diperbolehkan Untuk Menjimaknya Kemudian Dari Hasil Jima Itu Lahirlah Seorang Anak Nah Jadi Majikan Laki-laki Dan Budak Perempuan Lahir Seorang Anak Dari Hubungan Mereka Berdua Dan Anak Itu Statusnya Mengikuti Majikan Laki-laki Sehingga Anak Itu Statusnya Hur Merdeka Bukan Sebagai Budak Maka Secara Strata Sosial Anak Ini Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Ibunya Ibunya Secara Sosial Dia Berstatus Sebagai Budak Anaknya Berstatus Orang Merdeka Jadi Orang Merdeka Ini Tidak Tidak Barometernya Bukanlah Usia Bukanlah Apa Tapi Status Anak Ini Lebih Merdeka Daripada Ibunya Merupakan Budak Dari Majikannya Dan Majikannya Adalah Bapaknya Anak Ini Itu Penafsiran Pertama Ini Penafsiran Yang Zohir Adapun Penafsiran Lainnya Ya Ada Yang Menafsirkan Ini Dengan Akan Banyak Yang Mendatangkan Perbudakan Bahkan Seorang Anak Perempuan Juga Mendapatkan Sahaya Lalu Lalu Dia Memerdekangannya Hingga Ibunya Didatangkan Dalam Keadaan Sebagai Sahaya Lalu Si Anak Perempuan Itu Membelinya Dan Menggunakan Tenaganya Karena Tidak Mengetahui Bahwa Ia Adalah Ibunya Maksudnya Bagaimana Anak Kulihal Maksudnya Perbudakan Itu Banyak Kelak Kemudian Sampai Banyaknya Sampai Seorang Anak Perempuan Itu Berusaha Untuk Membebaskan Budaknya Dan Dia Baru Tahu Tadinya Tidak Tahu Akhirnya Dia Tahu Bahwasannya Yang Dia Bebaskan Adalah Ibunya Dia Sendiri Dari Tanda-tanda Yang Pertama Ini Tanda-tanda Yang Pertama Ini Menunjukkan Cepatnya Bergulirnya Sesuatu Tapi Ada Juga Menafsirkan Dari Para Ulama Bahwasannya Ini Tidak Ditafsirkan Secara Zahir Melainkan Secara Majaz Yaitu Seorang Ibu Melahirkan Orang Yang Akan Menganggapnya Sebagai Budak Maksudnya Akan Melahir Ibu Ini Melahirkan Anak Yang Akan Mendurhakainya Dan Memeras Dirinya Ya Padahal Ibu Ini Telah Berbakti Pada Anaknya Sejak Lahir Sejak Lahir Anaknya Itu Tapi Ketika Besar Kemudian Akan Durhaka Pada Ibunya Kalau Tahap Penafsirannya Seperti Ini Penafsirannya Sangat Tercermin Di Realita Kekinian Banyak Tapi Yang Dicerminkan Di Realita Kekinian Itu Semata-mata Rata-rata Disebabkan Karena Memang Anak Tersebut Tidak Dididik Untuk Berbakti Pada Orang Tua Dalam Koridor Islam Ya Dari Kecilnya Tidak Dididik Alakulihal Itu Berapa Penafsiran Kemudian Kemudian Ada Ada Juga Yang Tak Kalah Menariknya Dari Tanda-tanda Kiamat Yang Sangat-sangat Terlihat Isyaratnya Di Zaman Sekarang Tidik Wajar Kamu akan melihat Al-Hufat Al-Hufat Disini Orang-orang Yang tidak Pakai Sendal Telanjang Kaki Al-Urat Tidik Berpakaian Ya Kalaupun Berpakaian Itu Compan Jamping Atau Minimalis Pakainya Maksudnya Minimalis Bukan karena Dia Pakai Pakaian You can see Bukan Tapi Pakai Pakaian Yang menunjukkan Dirinya Itu Kekurangan Dana Untuk Membeli Pakaian Lainnya Yang lebih baik Al-A'lah Miskin Ya Faqir Makanya Dalam Surat Abduha Dia Mendapatimu Sebagai Seorang Yang A'il Yaitu Kekurangan Lalu Allah Memberi Kecukupan Nari A'asha Kerjaannya Itu Penggembala Domba Tapi Yatatawaluna Filbunyan Tetapi Mereka Saling Meninggikan Bangunan Property Rumah Aneh Aneh Sangat Aneh Ini adalah Serendah Rendahnya Orang Dalam Lingkup Sosial Orang Paling Rendah Ini Udah Nggak Punya Sendal Nggak Punya Pakaian Miskin Eh Kemudian Malah Main Tinggi-tinggian Bangunan Main Megah-megahan Bangunan Kokoh-kokohan Bangunan Dan Ini Yang Terjadi Banyak Sekali Di zaman Sekarang Bahkan Lebih Banyak Terjadi Di kota Daripada Di Desa Ketika Kita Tahu Secara Nalar Ya Misalnya Sahabat Ismail Radio Punya Uang 2 juta Ya Dan Tidak Punya Hutang Alhamdulillah Itu Anda Tergolong Punya Tidak Tergolong Fakir Karena Mungkin Cukup Insyaallah Untuk Satu Minggu Atau Dua Minggu Kedepan Tapi Ada Orang Punya 10 Juta Dengan Mobil Dan Semuanya Itu Kredit Hutang Yang Manakah Yang Kaya Yang Miskin Yang Miskin Yang Berhutang Walaupun Dia Punya 10 Juta Dengan Mobil Yang Mungkin Harganya 200 Juta Tapi Semuanya Kredit Yang Miskin Adalah Yang Berhutang Ini Anda Yang Memiliki 2 Juta Saja Tapi Bebas Dari Hutang Anda Orang Kaya Orang Yang Cukup Kalau Kita Lihat Di Zaman Sekarang Betapa Banyaknya Jasa Kredit Motor Kredit Mobil Sangat Banyak Apa Penyebab Kemacetan Di Jakarta Terutama Ini Bekasi Bukan Bekasi Masya Allah Bekasi Dulu Terkenal Mungkin Dulu Sekarang Terkenal Macetnya Selain Panasnya Juga Mungkin Nah Kenapa Macet Jakarta Bahkan Bukan Di Jakarta Saja Mulai Merayap Ke Daerah Daerah Di Luar Jabodetabek Karena Riba Karena Hutang Dan Hutangnya Bukan Dengan Sistem Syarai Hutang Itu Saja Tapi Karena Hutang Dengan Adanya Sistem Riba Di Dalamnya Jadi Pertama Kesalahan Orang Adalah Dia Belum Begitu Butuh Namun Dia Berhutang Itu Udah Salah Dalam Islam Kalau Tidak Butuh Kemudian Berhutang Itu Dilarang Barulah Berhutang Ketika Butuh Nah Dan Kedua Kesalahannya Adalah Dia Berhutang Dengan Adanya Sistem Ribawi Dan Mungkin Tidak Nanya Sistem Orang Orang Yang Berilmu Maka Beginilah Jadinya Tidak Bakal Tersolusikan Kemacetan Di Jakarta Ini Atau Daerah Sekitarnya Kecuali Dengan Kembali Kesadaran Kaum Muslimin Akan Tauhid Dan Syarat Islam Ya Nah Kita Dapatkan Orang Orang Ini Mereka Saling Meninggikan Bangunan Rumah Gudung Gudung Pencakar Langit Di Jakarta Pusat Misalnya Anda Tanya Kepada Mereka Apakah Ini Semua Dari Semua Perekonomian Untuk Gedung Ini Apakah Ini Bersih Dari Yang Namanya Riba Dan Hutang Tidak Tidak Bersih Ini Menunjukkan Semua Orang Orang Ini Miskin Miskin Ini Yang Diwaksud Disini Ada Orang Sebenarnya Tidak Punya Apa Dia Kaya Kelihatannya Karena Hutang Dan Ketika Dia Berhutang Maka Makin Miskin Sebenarnya Tetapi Zohirnya Kemudian Bermegah Bermewah Ini yang terjadi Di masa kini Sangat terjadi Makanya Kita 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 Harus Banyak Introspeksi Diri Jangan Sampai Tanda Tanda Kiamat Yang Negatif Ada Pada Diri Kita Baik Yang Anak Jangan Sampai Durhaka Sama Orang Tuanya Dan Jangan Sampai Bodoh Bodoh Amat Jadi Orang Maksudnya Bodoh Bodoh Amat Terlalu Bodoh Sehingga Tidak Ngerti Apa Tentang Agama Karena Kata Nabi Sallallahu Sallam Sesungguhnya Di antara Tanda Tanda Kiamat Adalah Diangkatnya Ilmu Yaitu Diwafatkannya Para Ulama Dan Munculnya Kejahilan Tersebar Di mana Mana Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Orang Jahil Merti Kalau Kita Mau Menjadi Orang Orang Jahil Sama Dengan Mau Diperlihatkan Diri Kita Sebagai Tanda Tanda Kiamat Yang Negatif Kemudian Kita Lanjutkan Setelah Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Jawaban Tadi Maka Suman Tolako Beliau Pun Intolako Bertolak Yaitu Pergi Orang Itu Pergi Bukan Rasulullah Orang Itu Yang Pergi Falabistum Maliyah Lalu Aku Pun Diam Beberapa Jenak Ya Ini Kan Pada Bungong Sahabat Diam Aja Melayatin Orang Itu Pergi Jadi Para Sahabat Bungong Melayatin Barulah Kemudian Ia membuka Perbincangan Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wai Berkata Nabi Muhammad Ya Umar Eh Umar Kamu Tahu Nggak Siapa Yang Nanya Tadi Orang Itu Siapa Kamu Tahu Nggak Kultu Aku Menjawab Kata Sayyidina Umar Allah Rasul Allah Dan Rasul Nya Lebih Tahu Ya Sebelumnya Permasalahan Kalimat Allahu Rasul A'lam Ada pertanyaan Yang bagus disini Bisa kita petik Faidahnya Bolehkah ketika Sekarang kita ditanya Tentang sesuatu Terus kita Emang Nggak tahu Kemudian kita bilang Allahu Rasul A'lam Nah Jawabannya Perlu dirinci Jika pertanyaan tersebut Berkaitan dengan Ilmu Syarii Maka Boleh kita Mengatakan Allahu Rasul A'lam Tetapi Jika pertanyaan tersebut Sifatnya Tentang Kauni Ilmu Yang Luar Agama Misalnya Apa Ibu Kota Dari Rusia Antum Nggak Tahu Maka Antum Jawab Allahu A'lam Atau Allahu Rasul A'lam Allahu A'lam Tidak ada Kaitannya dengan Rasulullah S.A.W. Disini Bisa dibedakan Ana Ulangi Ketika kita Ditanya Tentang Perkara Agama Kemudian Kita Tidak Tahu Misalnya Boleh Bagi kita Untuk Mengatakan Allahu Rasul A'lam Kenapa Artinya Allah Dan Rasul A'lam Adalah Allah Dan Rasul Lebih Mengetahui Sebagaimana Jawaban Sayyidina Umar Disini Rasul Allah Telah Wafat Tapi Beliau Pasti Yang Paling Tahu Tentang Hukum Agama Tentang Agama Kita Misalnya Anda Ditanya Apa Hukum Ya Menjual Jualan Barang Dagar Ditaruh Di Dalam Kelas Kemudian Kita Sebagai Penjual Kabur Maksudnya Kabur Nggak Ada Di Lapak Itu Kita Cuma Nulis Data Data Barang Barang Harganya Berapa Kemudian Orang Kalau Mau Beli Fadwal Tinggal Taruh Aja Itu Uang Atau Ambil Kembali Sah Orang Tidak B B Rasulullah A'lam Karena Allah dan Rasulnya memang Lebih tahu tentang masalah-masalah hukum agama Tetapi kalau ditanya tentang Hal-hal yang sifatnya semesta Kauni, misalnya Ada berapa jumlah bintang di langit Hah Gak tahu kan Pasti gak tahu, anak gak tahu Antum gak tahu, kita semua gak tahu berapa jumlahnya Berapa jumlah bintang di langit Yang nampak tadi malam Anak tidak tahu Apakah kita layak menjawabnya Allah dan Rasulullah A'lam Tidak boleh Jawabnya hanyalah Allah dan Rasulullah A'lam Allah lah yang lebih mengetahui Karena Rasulullah SAW tidak tahu untuk hal ini Gitu kan Contoh lain misalnya Misal Anda, ya sahabat Ismail Radio Melihat ada dua orang Sedang berbisik-bisik di depan Anda Agak jauh, kira-kira 10 meter lah Dia sedang berbisik-bisik Berbisik-bisik sambil mata mereka itu Mereka berdua matanya itu Dua pasang mata itu Sambil ngintip-ngintip ke Anda Seperti mau bicarain Anda gitu Kemudian Anda colek samping Anda Eh Kamu tahu gak apa yang di Omongin sama Kedua orang itu Apakah boleh orang itu menjawab Allah Rasulullah A'lam Tidak boleh Karena gak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah SAW Ini bukan berkaitan dengan agama Tapi dijawablah Allahu A'lam Allah lah yang lebih mengerti tentang Percakapan mereka Sementara Rasulullah sudah wafat dan tidak tahu Ini juga tidak berkaitan dengan agama Maka Disini faedahnya Kita boleh mengatakan Allahu Rasulullah A'lam Untuk perkara-perkara Perkara-perkara agama Maka ketika Disini kan Nabi SAW bertanya kepada Omar Kamu tahu siapa yang bertanya Tadi orang itu Maka saya menjawab Kultu Allahu Rasulullah A'lam Allah dan Rasulnya Lebih tahu Maka berkatalah Rasulullah Fainnahu Jibril Atakum Yu'allimukum Dinakum Sesungguhnya itu Jibril Dia Mendatangi Kalian Untuk Mengajarkan Kalian Agama kalian Juga ada Faedah juga penting Sekali disini Seseorang yang bertanya Seseorang yang bertanya Kepada Ustadz Misalnya di kajian Bertanya kepada Ustadz Di kajian Lewat seari kertas Orang yang menulis Pertanyaan di seari kertas itu Dia sudah tahu jawabannya Sudah tahu jawabannya Tapi dia ingin Dengan singgungan dari Pertanyaan ini Maka Ustadz akan menjawab Dan faedahnya akan tersebar Misalnya Dikatakan Kita nulis nih Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Kalimat Ilahi Lastufilil Firdausi Ahla Wala Aqwa Al-Nari Al-Jahimi Ya Ilahi Aku tidak Mantas Masuk ke syurga Tapi aku juga Tidak kuat Masuk ke neraka Apa Pandangan Ustadz Terhadap hal ini Ini kan Biasa Orang-orang Sufiyah Yang mengatakannya Yang direwatkan Dikatanya oleh Abu Nawas Ditulis Tanya ke Ustadz Kemudian Ustadz itu Mengomentari Perkataan ini Tidak layak Jangan dijadikan Dan seterusnya Akhirnya kan Orang-orang Yang hadir Di kajian tersebut Mereka baru mendapat Siraman ilmu Tentang Tentang faedah tersebut Nah Disini Antum akan Sebagai orang yang Bertanya Mendapatkan Pahala berlipat Karena sama dengan Andalah yang mengajari Peserta kajian ini Faedah tersebut Tapi melalui lidah Menalui lidah Ustadz Dan bahkan Melalui lidah Ustadz Lebih didengar Oleh orang-orang Daripada anda sendiri Yang mengatakannya Di depan mereka semua Ini Adalah salah satu Faedah Atakum Yu'allimukum Dinakum Jibril Alayhi salam Beliau hanya bertanya Soal Tugasnya bertanya Yang menjawab Nabi Tapi yang mendapatkan Faedah siapa? Apakah Jibril Mendapatkan faedah? Tidak Tapi yang mendapatkan Faedah adalah Para sahabat Yang ada di sekitar Nabi Maka Nabi Katakan bahwasanya Ini Jibril Yang mengajarkan Kalian Wallahu Ta'ala A'lam Demikianlah Sahabat Ismail Radio Penjelasan dari Matan Pembacaan Matan Dari hadis kedua Dari kitab Mokhtasar Jame' Al-Ulumul Hikam Dan saat ini Kita buka sesi Tanya-jawab Bagi anda yang ingin bertanya Kami persilahkan saat ini Untuk Tomor telepon 021-849-943-43 Atau 021-849-7-0055 Dan di nomor handphone 08-5262-774-774 Baik ini Kita buka dari SMS Yang masuk dari Bapak Supaat Rahmat Di Lampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz mau bertanya Apakah Di kehidupan akhirat Ada waktu siang Dan waktu malam Ustaz Mohon pencerahannya Syukran Wajazakumullah khairan Ya terima kasih Bapak Supaat Atas pertanyaannya Namun Untuk yang itu Anda Tidak tahu Ya Untuk siang atau malam Anda tidak bisa menjawabnya Mungkin ada atau tidak Wallahualam Tapi Anda belum mendapatkan Di benak Anda sendiri Belum tergambar dalil Yang menunjukkan siang Atau malam Wallahualam Baik Demikian jawabannya Yang diberikan kepada Bapak Supaat Rahmat Di Lampung Kini kita buka kembali Dari Whatsapp Dari Bapak Hendra Di Pondokopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa maksud Tambahan Kalimat Bisawab Pada Kalimat Wallahu a'lam Bisawab Terima kasih Bapak Suhindra Bapak siapa? Bapak Hendra Bapak Hendra Dari Pondokopi Jazakumullah khair Atas pertanyaannya Assawab Itu Makananya adalah Assahih Assawab Makananya adalah Assahih Itu yang Kena pada kebenaran Yang benar Jadi Assawab itu Artinya Kena Maksudnya Kena disini Pas dengan kebenaran Allahu a'lam Bisawab Allah Lebih mengetahui Yang mana yang pas Dengan kebenaran Ini boleh Ketika kita menambahkan Allahu a'lam Bisawab Padahal kita sudah tahu Ini benar Apa yang kita jawab Adalah benar Misalnya Kemudian pada endingnya Saya bilang Allahu a'lam Bisawab Boleh Karena memang Bagaimanapun Ketika kita Menyatakan Suatu kebenaran Walaupun kita Merasa sudah benar Kalimat-kalimat kita Ini bisa jadi Kita tidak sadar Ada kalimat kita Yang kurang Sehingga kita Semakin meyakini Allah lah yang Maha sempurna Dalam hal kebenaran Wallahu a'lam Wallahu a'lam Bisawab Baik Baikinlah jawabannya Yang diberikan kepada Bapak Henda Di Pondok Kopi Dan waktu Telah menunjukkan Pukul 9 Lebih 28 Mungkin Kesimpulan Sekaligus Kesimpulannya adalah Hadis ini Adalah Di antara Hadis teragung Jika tidak Kita katakan Hadis teragung Dari semua Hadis yang ada Dalam kitab-kitab Induk Hadis Karena hadis ini Mencakup Islam Iman Ihsan Dan juga Pada endingnya Kita harus Memperhatikan Tentang masalah Hari kiamat Islam Dan iman Dan Ihsan Ketiganya Itu adalah hal Yang harus Benar-benar kita Perhatikan Dan harus kita Amalkan Ya Islam Dari syahadat Sampai hajikan Kita memang Hendak menunaikan Semua itu Kemudian iman Juga Kita tidak terlepas Hati kita Dengan keimanan Kepada semua ini Yang 6 Kemudian Ihsan Juga harus kita Perhatikan Dalam setiap Ibadah kita Dan Ada sedikit Sedikit saja Pesan Dari anak Untuk diri Anak pribadi Dan untuk Siapun dari kita Semua Ketika kita Beramal Benar-benar Mintalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar amal ini Dikabulkan Sehingga Kita bisa Mendapatkan Reward dari Allah Nanti Dengan rahmat Allah ta'ala Dengan kasihnya Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi untuk Supaya konsisten Kita beramal Teguhkanlah Iman kita Kepada Allah Dan kepada Yaumil akhir Yaitu Kepada hari akhir Yang mana Di sana Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjamin Syurga Kepada orang-orang Yang beriman Dan beramal Salih Sebagai Surat Al-Hakaf Sesungguhnya Orang-orang yang Mengatakan Rabb kami Adalah Kemudian Mereka Beristiqomah Nah Untuk bisa Beristiqomah ini Kita harus Menghadirkan Hati Dalam Amal-amal kita Mereka tidak akan Merasa takut Di akhirat Mereka juga Tidak akan Bersedih Atas kehilangan Dunianya Tidak apa-apa Dunia hilang Yang penting Kita dapat Dapat Surga Hanya sekian Yang bisa Anda sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan manfaat Dari kajian-kajian kita Kita tutup Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kru Ismail Radio Mengucapkan Jezak Allah Kheran kepada Al-Ustaz Hassan Al-Jayzi Yang sudah memberikan Kajiannya pada Pagi hari ini Dan untuk Sahabat Ismail Radio Kita bisa ikuti Kelanjutannya Di pekan mendatang Setiap hari Selasa Pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat Dalam program Acara Mutiara Iman Kami yang bertugas Pamit duri-duri Di hadapan ruang-dengar Anda Kurang lebihnya Mohon maaf Dan kami ucapkan pula Jazakumullah khairan Kepada Beberapa penanya tadi Yang masuk Dan kepada Sahabat Ismail Radio Atas kebersamaannya Di frekuensi AM 774 KHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh